Bahwa kita sekarang ingin sesuai dengan rencana hidup, kita punya KPI, modal share, pengguna angkutan umum. Tahun 2024 kita harus mencapai sekitar 40% dan di akhir 2029 harus mencapai 60%. Sampai 80% sukur-sukur bisa seperti itu, sehingga kira-kira seperti Singapura lah gambarannya seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Nggak cukup misalnya kita hanya mengadakan bes, bangun LRT, tapi juga kita harus mengintegrasikan. Dan integrasi secara fisik ini sudah kita lakukan secara bertahap. Misalnya sekarang contoh Duku Atas deh, ya kan? Di situ ada Ketua Bandara, ada KCI, ada MRT, ada Transjakarta, LRT sebentar lagi masuk ke situ. Tapi nggak overcrowded nih Pak, nanya dulu untuk hub di Duku Atas ini. Jadi konsep ke depan itu adalah namanya TOD, Transit Oriented Development. Pembangunan ekonomi, kegiatan ekonomi, pergerakan orang itu ada di simbol transportasi. Sehingga Pak, nanti pergerakan antara modal itu tidak boleh lebih dari 500 meter. Jadi orang tidak enggan untuk berjalan kaki, ya. Maka itu namanya konsepnya TOD. Itulah salah satu konsep TOD ini supaya orang merubah lifestyle pergerakan orang. Yang selama dia menggunakan mobil berbadi, dia pindah pada angkutan umum, ya kan? Kembali ke integrasi tadi ya. Integrasi menjadi penting. Kenapa? Kalau tidak integrasi, masyarakat akan susah. Kami punya KPI, Mbak Alin. Perpindahan tanah moda dari ujung dimanapun di Jabodabek sampai tujuan, itu tidak boleh lebih dari tiga kali. Kalau orang pindah lebih dari tiga kali, orang udah males dah. Dia tidak mau menggunakan angkutan. Udah nggak manageable ya Pak? Ya udah, udah malas ya. Unbearable ya Pak. Udah horror. Jadi hanya tiga kali. Nah oleh karena itu kita perlu integrasi secara fisik. Apakah cukup? Tidak. Kita harus integrasi sistem ticketing. Alhamdulillah BI sudah memberi persetujuan. Integrasi ticketing antara komputer lain, KCI dengan MRT. Ini nanti udah open loop, Mbak Alin. Mbak Alin nanti menggunakan kartu, hanya satu kartu saja. Dari izin sampai ke lapangan ini berapa lama Pak? Dari izin, kami butuh ya kira hampir more or less setahun lah. Setahun? Nah prosesnya. 2020 juga berarti nih Pak? Oh sekarang sudah tahun ini bisa dikerjakan. Sekarang lagi persiapan. Lagi persiapan. Artinya dari persiapan awal. Kita butuh setahun kemarin itu. Tarif kami kan sebenarnya Desember kemarin. Ini agak molor lah gitu. Apalagi, apa cukup? Tidak tadi integrasi secara tarif. Tadi kan ticketing, tarif. Tarif juga harus secara integrasi kan. Jadi kayak sekarang kan Transjakarta kan cukup satu aja kan. Satu tarif kan. Mana-mana sudah ini kan. Bagaimana yang di luar Jakarta. Itu harus kita integrasikan juga. Nah ini adalah upaya-upaya kita. Kita beri kemudahan masyarakat. Supaya orang pindah keundangan ketemu. Kalau enggak mereka tidak akan pindah gitu. Apakah cukup itu? Sistem ticketing ini yang one card for all. Yang di situs BPTJ. Ya, jadi kartu apapun nanti bisa dibaca oleh card leader-nya ya. Selama ini kan close look. Jadi yang diluarkan oleh KCI. Hanya untuk di KCI saja. Tidak bisa buat MRT. MRT juga demikian kemarin kan. Hanya untuk MRT saja gitu. Jadi nanti kita akan satu kartu aja untuk semuanya ya Pak ya. Iya. Ini cita-cita lama loh Mbak Lian. Cita-cita lama. Bukan ide baru nih. Cita-cita lama yang belum lama. Jadi kapan ini Pak bisa dinikmati untuk semuanya yang close look? Close look akan bisa juga terintegrasi. Tidak hanya KCI dan MRT saja. Insya Allah tahun-tahun ini benar-benar sudah bisa dilaksanakan ya. Insya Allah ya. Okay.